Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 2014-20 Saya Syukun Saat ini posisi berada di sekitaran yang tersebut di map Di Google Map Adalah kali Cibenda Atau yang biasa orang awam menyebut adalah kali teker Posisi sekitaran tol Yang di atas sana terlihat Tol gerbang tol Serpong 5 Di sekitaran Jombang Ciputap Kebetulan saat ini saya posisi tepat berada di seberang komplek Juga di seberang komplek Furi Bintaro Indah Yang dalam 1 Januari 2020 lalu juga Mengalami banjir yang sama Setinggi lebih dari 120 cm Setiap ini hanya semata-mata kami memantau pos lokasi kali ini adalah Semata-mata mencari seberapa penyebab parah daripada banjir waktu itu Yang konon Hingga membuat jebol Tembok pembatas antara tol dengan perumahan Puri Bintaro Indah Hingga menyebabkan banjir Mudah-mudahan dengan pandangan mata Kali di Cipenda ataupun di yang disebut kali deker adalah Kedepannya ada perbaikan bersama Dari lintas dinas Untuk menanggapi pegawai daruratan Ketinggian di saat musim panas begini Tanah memang tinggi Namun kalau tidak disikapi Dari awal Dan tiba-tiba datang hujan beras Berturut-turut hingga air meluap Masuk ke pemukiman maupun ke jalan raya yang terlihat Alangkah baiknya Ada Tindakan dini untuk menjaga hal tersebut Salah satunya bisa jadi Dipasang jari apung Agar Sampah-sampah yang Terbawa Tidak mengalir Menuju Hulu di Kuri Di situ Parigi Kelurahan Parigi Kecamatan Mundo Aren Tidak Terbawa sampahnya Bisa jadi jari apung Karena disini ada jaring yang Tidak tahu tuh Jaring fungsinya untuk apa Sepertinya juga Kurang membawa Dampak signifikan Di samping itu Usulan daripada Para warga Kuri Pintaro Indah Beberapa waktu lalu Baik saat bertemu dengan Kementerian PUPR Yang dibimit oleh Satu pejabat Kapsubdit Operasional dan Penanganan kalau gak salah ya Pak Nizam Bersama dengan Kasih Bilayah Barat Serta BWSC Adalah bisa dibangun folder Dibangun Apa namanya Tandon Di sekitaran Tanah sini Agak tidak terbawa air Apa Bisa menampung Depit air Maupun Menampung Sampah Lumpur pun Juga bisa Menurut-menurut Jadi solusi Dan hal itu juga Disampaikan juga Waktu tersebut Dalam kunjungan Ibu Airin Bersama para Anak buahnya Kepada Disampaikan Dari Pak Nasir Selaku Ketua Lingkungan Pintaro Indah Mungkin Sebatas Soslan itu Bisa Disikapi Jaring sampah pun Kita Sudah sampaikan Pada Dinas Untungan Kota Tanah Selatan Namun Upaya tersebut Sepertinya Haruslah Melibatkan Dinas Sumber daya Airin Yang Mungkin Lebih Kompeten Karena ini Di bidang Pembiaran Sungai Sayang Kalau hal ini Tidak dirawat Informasinya Juga di sekitar Kali Jibenda Ini Dipasang Sebuah alat Pendeteksi Banjir Mungkin Kalau tidak Salah Di sekitaran Kali Jibenda Namun Saat ini Pandangan mata Belum melihat Alat itu Dimana Keberadaannya Selepas Dari sini Mungkin Kami akan Mencari Keberadaan Alat itu Yang Seperti Alat Penangkap Surya Kalau tidak Salah Ditunjukkan Oleh Kawan Cimalis Kita Dienformasikan Disana Ada Cipenda Hulu Dan Cipenda Hirur Nampak Di bawah Kolong Tol ini Sampah Menumpuk Dan Tanah Menumpuk Aliran Kali Hanya Sekitar 6 meter Apakah Ya Bismillahirrahmanirrahim Tidak Semata Mata Untuk Menjelekan Siapapun Hal ini Hanya Untuk Menyatakan Kita Semua Bahwa Bencana Alam Bisa Diminimalisir Bisa Dikurangi Bisa Diantisipasi Kalau Ada Tindakan Bersama Dalam Sektor Lintas Maupun Sektor Struktural Dan Depoksinya Masing-masing Seperti Kita Saya Semata-mata Hantar Menyampaikan Apa yang Saya Lihat Apa yang Saya Dengar Apa yang Saya Rasakan Dan Itu Tugas Baga Jurnalis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Bila ada Salah kata Yang benar Hanya ada Dari Allah Dan Insya Kibari Saya Sendiri Assalamualaikum selamat menikmati